Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut kabar terkini datang dari Liga Super Malaysia 2024-2025 Tapi sebelum lanjut nonton video jangan lupa like dan subscribe channel ini Untuk mengetahui maklumat terkini bola sepak Malaysia Terima kasih Berikut berita perpindahan pemain Liga Liga Super Malaysia untuk musim 2024-2025 Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024-2025 Yang pertama kita awali dari Kucing City Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan Abos Otasono Untuk mengarungi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 28 tahun Bermain di posisi back Berkebangsaan Uzbekistan Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024-2025 Seterusnya datang dari Kelantan, Darul Naim Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan Abos Otomari Untuk mengarungi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 29 tahun Bermain di posisi striker Berkebangsaan Malaysia Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024-2025 Seterusnya datang dari Sri Pahang FC Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan Jakob Mehler Untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024-2025 Pemain yang berusia 24 tahun Bermain di posisi gelandang Berkebangsaan Singapura Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Seterusnya datang dari Penang FC Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan Lionel Tan Untuk mengarungi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 27 tahun Bermain di posisi back Berkebangsaan Singapura Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Seterusnya datang dari Kuala Lumpur City Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan Kwame Feb Pra Untuk mengarungi Liga Super musim 2024-2025 Pemain yang berusia 23 tahun Bermain di posisi striker Berkebangsaan Ghana Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Seterusnya datang dari Terengganu FC Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan Santiago Alonso Untuk mengarungi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 21 tahun Bermain di posisi gelandang Berkebangsaan Spanyol Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Seterusnya datang dari Negeri 9 FC Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan luka kunci Untuk mengarungi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 19 tahun Bermain di posisi striker Berkebangsaan Kroasia Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Seterusnya datang dari Kedah Darul Aman FC Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan William Marsilio Untuk mengarungi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 27 tahun Bermain di posisi gelandang serang Berkebangsaan Brazil Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Seterusnya datang dari PRA FC Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan Ronald Nga Wanja Untuk mengarungi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 32 tahun Bermain di posisi striker Berkebangsaan Kamerun Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Seterusnya datang dari Selangor FC Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan Yajan Al Neymar Untuk mengarungi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 25 tahun Bermain di posisi striker Berkebangsaan Yordania Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Seterusnya datang dari Sabah FC Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan Harleason Chayon Untuk mengarungi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 33 tahun Bermain di posisi striker Berkebangsaan Brazil Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Seterusnya datang dari Johor Darul Tadzim Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan Juwanjo Narvaez Untuk mengarungi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 29 tahun Bermain di posisi striker Berkebangsaan Kolombia Itulah berita rumor transfer Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.